Saya Esra Sima Mora masih menemani Anda di Kompas Jateng. Saudara, hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menyebabkan sebuah pohon besar tumbang. Selain itu, sebuah seng atap toko juga tersapu angin dan menimpa mobil hingga kaca bagian depan pecah. Sejumlah petugas kepolisian TNI Tagana serta relawan bergotong royong mengevakuasi pohon besar yang tumbang dan menutup jalan pada Rabu Petang. Untuk mempermudah evakuasi pohon yang tumbang, bagian batang dan ranting pohon dipotong menggunakan gergaji mesin. Selain itu, atap seng sebuah toko di jalan HR Benyamin Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah juga jatuh ke jalan setelah disapu angin kencang dan hujan deras. Selain seng berukuran lebar melintang di jalan, seng lainnya juga tersangkut di jaringan kabel aliran listrik. Bahkan seng tersebut sempat mengeluarkan percikan api dan membuat warga sekitar panik. Sementara sebuah kendaraan yang tertimpa seng kaca mobil bagian depannya pecah. Angin yang melanda di kota Purwokerto ini ada kejadian atap yang terkena angin sehingga terkempas di tempatnya di toko kosmati sehingga menimpa satu kendaraan mobil. Dan kendaraan itu rusak pada bagian kaca depan, rusak semuanya, pecah. Kemudian satu pokon menegur juga tumbang, melintang jalan di depan elektorat. Masyarakat dimau untuk mewaspadai terhadap bencana dan potensi bencana akibat tingginya intensitas hujan deras dan potensi angin kencang. Untuk pengguna jalan dan pengendara-kendaraan diminta tidak sembarangan memarkir mobil khususnya di dekat pohon besar yang rawan tumbang akibat cuaca ekstrim. Terima kasih telah menonton!